Kepala Dusun Yasmin Bali Mereka kemudian bersama mendebang pohon maupun memindahkan tumpukan-tumpukan kayu dan meratakan lahan pertanian itu guna memudahkan untuk menanam cabai nanti. Kepala Dusun Tanagoyang Yasmin Bali bersyukur karena masyarakatnya mau bekerja keras dan berjuang untuk kebutuhan hidup mereka. Kelompok tani ini lebih memilih menanam cabai karena cabai saat ini sangat dibutuhkan di pasaran. Hari-hari ini saya melihat peluhan warga masyarakat saya yang tergabung dalam kelompok tani ini, mereka begitu bersemangat sekali melakukan aktivitas mereka sebagai petani. Hari ini terlihat mereka melakukan proses pembersihan lokasi sampai ke tingkat proses penanaman anak cabai. Peluhan warga masyarakat saya yang tergabung dalam kelompok tani ini, selain mereka membentuk kelompok, mereka juga memiliki lahan masing-masing. Dan mungkin minggu depan saya akan berkunjung langsung ke lokasi yang telah mereka siapkan masing-masing. Dan mungkin mereka juga akan bekerja secara botong royong seperti yang kita lihat saat ini. Bukan kelompok tani dari kaum pria saja, namun kelompok tani dari kaum hawa di Tanagoyang yang tergabung dalam kelompok tani Nurhidayah juga melakukan hal serupa. Mereka telah duluan menanam cabai dan kini mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk memanen hasil jeripaya mereka itu. Dari Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat, Ahmad Rumain, Maluku News melaporkan.